Diketahui 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 5 dikurangi negatif 3 ditambah 4 ditambah negatif 6 Maka yang ditanyakan adalah berapakah hasil dari operasi tersebut Pertama-tama kita tuliskan kembali operasinya Yakni 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 5 dikurangi negatif 3 ditambah 4 ditambah negatif 6 Ingat untuk penjumlahan maka yang didahulukan adalah yang di dalam kurung Sebelumnya kita ubah tandanya Di sini plus ketemu dengan negatif maka menjadi negatif Kemudian ini menjadi negatif Dan ini menjadi negatif karena plus bertemu dengan negatif Maka menjadi 2 negatif 1 negatif 5 Kemudian dikurangi dengan negatif 3 ditambah 4 negatif 6 Sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1 Dikurangi 5 sama dengan negatif 4 Kemudian dikurangi dengan Ini kita kurung Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1 Dikurangi 6 sama dengan negatif 5 Karena dalam operasi ini ada tanda negatif 5 Dan ini akan menjadi negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1 Oke lanjut ke soal berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!